Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Harry Wotan Sini saya akan perkenalkan Kabel-kabelnya cara pemasangan Kabel busi yang benar dan supaya kuat dan bertenaga Ini di nomor 1 saya kasih ujungnya angka 1 Nomor 2 kasih ujungnya kanan kiri nomor 2 Nomor 3 kasih angka 3 Ke dilko juga dikasih angka 3 Masalahnya sumaya tidak salah-salah pasang Nomor 4 kita kasih nomor 4 Nah ini kabel tegangan tinggi yang arah ke koil Ini dilkonya ada nomornya Satu Tiga Empat Dua Jadi yang sudah ada nomornya tinggal Masukin di angka-angka itu Jadi ujungnya tidak bakalan salah Kalau salah fatal akibatnya Seperti ini Nomor 1, 2, 3, 4 Sebelahnya sana juga dikasih nomor juga Satu, dua, tiga, empat Jadi kita tidak salah-salah Nah caranya pasang Dilepas dulu karetnya Dimasukin Supaya Masuk dalam Dan posisinya tidak longgar Kalau posisi longgar Tenaga juga kurang Angka 1 Kabel 1 sudah dimasukin Nah kabel 2 sudah Tiga, empat sudah Kabel Koil Sudah Sekarang kita mengambil Kabel yang ada nomornya Sama dengan yang di Dilko Ini kabel nomor Satu Dan dua Cara pasang Harus Ditekan Sampai bunyi Krek Kalau tidak Dia Tidak bisa Tidak ada tenaga Memang masuk Tapi Masuknya Dia tidak ngunci Dia harus ditekan Kedalam Sampai bunyi Krek Kalau tidak bunyi Krek Dia Apinya Tidak Fokus Sekarang Masukin Nomor Satu Jadi Di dalam Situ Bisa Masuk Lubang Samping Kalau lubang Samping Memang hidup juga Cuma tenaganya Kurang kuat Jadi Kalau dia Belum bunyi Krek Tarik lagi Masukin lagi Sampai bunyi Krek Nah itu Baru ngunci Sekarang Mengambil Nomor Tiga Pasang Sama juga Harus Ditekan Dan Dirasakan Bunyinya Supaya Bunyi Tek Kalau Kalau belum Ada Bunyi Tek Jangan Ditinggal Apinya Tidak Fokus Sudah Kepasang Semua Mau Mau Saya Tes Kalau RPM Sampai 5500 Berarti Itu Tenaganya Sudah 90 Kilometer Perjam Itu Tenaganya Kuat Dia Nyambung Semua Berarti Kalau Kalau Dia Kurang Dari Itu Kurang Dari 5500 RPM Dia Tenaganya Pun Tidak Nyampe 190 Kilometer Perjam Nah Sekarang Incik Lagi Nah Sekarang 5500 Itulah Tenaganya Kuat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Nonton Video Ini Tolong Bantu Subscribe Mudah-mudahan Video Saya Cepat Berkembang